Intro Shalom rakan-rakan pemuda sekalian Setelah satu minggu lagi berlalu Bagaimana keadaan, kondisi hati dan pikiran kita saat ini? Mungkin bagi banyak dari kita situasi saat ini bukan menjadi situasi yang mudah Bukan hanya berbicara soal COVID-19 Yang seakan tidak kunjung selesai Namun saya yakin dan percaya ada banyak tantangan-tantangan hidup Yang terus merintangi, yang terus hadir dalam perjalanan hidup kita Dan tidak jarang dan sangat wajar jika itu membuat kita pada saat ini Mungkin datang kehadapan Tuhan pada malam hari ini dengan hati yang lelah Mungkin beberapa dari kita merasa frustrasi Dan bingung mengapa begitu banyak persoalan yang tidak kunjung selesai Yang harus kita hadapi Namun rekan-rekan sekalian mari di awal persekutuan pemuda kita malam hari ini Bersama dengan sebuah pujian yang berjudul Tangan Kuat Yang Memegangku Biarlah teman-teman lewat pujian ini, ini boleh menghantar kita Untuk boleh sungguh menghadap kepada Tuhan Biarlah tangan kuat yang sanggup memegang kita Biarlah satu-satunya tempat yang dapat kita tuju Sekalipun tidak ada orang yang dapat mengerti kita Sekalipun kita tidak mampu mengungkapkan perasaan kita Dia selalu ada Dan dia selalu menjadi tangan kuat yang sanggup memegang kita Mari rekan-rekan sekalian dengan segenap hati kita Kita naikkan pujian ini Saat ku sendiri Saat ku sendiri Tidak ada seorangku Yang memperhatikanku Seperti kau Tuhan Saat ku berjalan Dalam lembah gelap Ku percaya Kau selalu sertaku Tangan kuat yang memegangku Selalu menuntungku Ku tak mau jalan sendiri Yesus Ku perlu kasihmu Ku perlu kuasamu Sampai akhir hidupku Sampai akhir hidupku Masih sekali lagi Tangan ikan pujian ini Saat ku sendiri Tidak ada seorang yang memperhatikanku Seperti kau berjalan Dalam lembah gelap Ku percaya Tidak ada seorang yang memperhatikanku Tidak ada seorang yang memperhatikanku Sekaripun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau beserta Gadamu dan tongkatku Itulah yang menghibur aku Kita naikkan bucemi sekali lagi Tangan kuat yang memegangku Selalu menuntukku Ku tak mau jalan sendiri Yesus ku perlu kasihmu Ku perlu kuasamu Sampai akhir hidupku Sampai Sampai akhir hidupku Sampai akhir hidupku Sampai akhir hidupku Mari kita bersama berdoa Ya Allah Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga Inilah setiap kami yang datang ke hadiratmu Kami yang lelah Kami yang datang dalam segala pergumulan Kami yang mungkin kesepian Kami yang mungkin kebingungan Kami yang mungkin kehilangan arah Atau bahkan kami yang mungkin mulai kehilangan harapan Kami rindu ya Tuhan Engkau Allah yang selalu hadir dalam hidup kami itu Ketika malam hari ini kami datang Boleh sekali lagi menyapa kami Menguatkan kami Melalui pujian kami Melalui doa kami Bahkan melalui firman yang akan kami kembali renungkan Tolonglah kami ya Tuhan Peganglah tangan kami Tuntunlah kami Terima kasih ya Tuhan Hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Amin Rekan-rekan sekalian melihat begitu banyak tantangan hidup Ada begitu banyak peran yang Tuhan rindu untuk kita kerjakan Di dalam hidup kita sebagai umat yang percaya kepadanya Ketika kita melihat semua itu Mungkin kita melihat banyak hal terasa begitu sulit Banyak hal terasa mustahil untuk bisa kita kerjakan, lakukan Terkadang terasa begitu sulit untuk bisa sungguh-sungguh taat dan setia Bahkan melakukan firmannya Maka dari itu teman-teman Kita perlu terus selalu berserah kepada Tuhan Dan pada saat ini kita akan bersama kembali merendahkan hati kita Di hadapan firmannya Dan marah sekali kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firmannya Dengan sebuah pujian yang berjudul Jadikan aku indah Mari kita datang di hadiratnya Ku datang ya Bapak dalam kerinduan Memandang keindahanmu Ku berikan segalanya Semuanya yang ada Ku ingin menyarankan hatimu oh Tuhan Jadikan aku indah Yang kau pandang mulia Seturut karyamu Di dalam hidupku Ajar ku berharap Hanya kepadamu Taat dan setia Kepadamu Tuhan Sekali lagi kita bersama katakan Kami datang Kami rindu untuk boleh semakin indah Serupa denganmu Ku datang ya Bapak dalam kerinduan Memandang keindahanmu Ku berikan segalanya Semuanya yang ada Ku ingin menyarankan hatimu oh Tuhan Jadikan kami indah Jadikan aku indah Yang kau pandang mulia Seturut karyamu Seturut karyamu Di dalam hidupku Ajar ku berharap Hanya kepadamu Taat dan setia Kepadamu Tuhan Tuhan Mari kita berharap Mari kita berharap Jadikan 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 aku indah Yang kau pandang mulia Seturut karyamu di dalam hidupku Ajarku berharap hanya kepadamu Taat dan sentia kepadamu Tuhan Taat dan sentia kepadamu Tuhan Mari kita bersama sekali lagi bersatu di dalam doa Ya Allah Bapak kami, kami sekali lagi datang kehadapanmu Kami rindu untuk boleh merengungkan firmanmu saat ini Tuhan bawalah hati kami untuk boleh sungguh Memiliki hati yang terbuka terhadap firmanmu Dan kira juga Tuhan kau yang memimpin hambamu yang akan berbicara pada saat ini Kira kau yang menolong hambamu ini Untuk boleh bisa menyampaikan apa yang kau hendak sampaikan pada setiap kami Terima kasih ya Tuhan Inilah doa kami Hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa Amin Sekali lagi shalom rekan-rekan sekalian bagi setiap kita Rekan-rekan sekalian pada malam hari ini kita akan merenungkan satu tema Dari sebuah kata yang saya yakin banyak sekali sudah sering kita dengar Yaitu berbicara tentang toleransi Teman-teman Pembahasan malam hari ini menyambung pembahasan kita di minggu lalu lewat Zoom Talk teman-teman Ketika kita masih ada di bulan keluarga Dan minggu lalu kita sudah berbicara tentang mengasihi Tuhan 100% Dan kaitannya dengan bagaimana kita mengasihi keluarga dan orang-orang di sekitar kita Nah teman-teman Dan kali ini saya ingin mengajak kita berbicara tentang satu hal yang lain yang akan sering terjadi di dalam kehidupan kita Di tengah-tengah keluarga kita atau bahkan bisa kita implementasikan di dalam lingkungan pergaulan kita yang lebih luas Yaitu berbicara tentang toleransi Teman-teman Tidak bisa dipungkiri bahwa sekalipun kita hidup di dalam satu keluarga Kita hidup bersama dengan orang-orang yang sudah sangat dekat dengan kita untuk sekian tahun lamanya Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa akan sangat mungkin Bahwa di antara setiap kita orang-orang yang sangat dekat ini Antara orang tua dan anak bahkan dengan saudara Bisa ada perbedaan, pemahaman, akan keimanan Baik itu kita yang sama-sama Kristen Bisa ada orang-orang Mungkin di dalam keluarga kita mungkin kita pergi ke gereja sama-sama Pergi ibadah bareng-bareng Tapi bisa saja kita ada di level, dalam terkutipnya level keimanan yang berbeda Kita bisa sama-sama mungkin percaya kepada Tuhan dengan durasi waktu yang sama Tetapi bisa jadi orang-orang di sekitar kita Itu mungkin ada yang masih ada di level Kristen KTP Dan mungkin ada orang di sekitar kita yang mungkin menjadi saudara atau orang tua kita Justru berada di dalam level keimanan yang jauh lebih dalam daripada kita Padahal kita pergi ke gereja yang sama, pergi ibadah bersama Tetapi kita ada di level pengenalan akan Tuhan yang berbeda Atau bahkan di situasi yang lebih ekstrim Kita bahkan bisa jadi memiliki keyakinan iman yang berbeda dengan anggota keluarga kita Mungkin beberapa dari kita yang memiliki orang tua yang belum percaya kepada Tuhan Atau mungkin saudara-saudara yang ternyata juga tidak percaya kepada Tuhan Dan teman-teman akhirnya ketika kita ada berada di situasi seperti ini Kita berada di tengah-tengah lingkungan yang beragam Beragam dari perspektif iman maupun dari tingkat kedalaman pengenalan akan Tuhan jika kita satu iman Maka seringkali ini membuat ada timbul riak-riak kecil Atau bahkan bisa menimbulkan konflik yang besar bukan Dan teman-teman maka seringkali orang berkata solusi Untuk menghadapi situasi seperti ini adalah dengan bertoleransi Teman-teman ini satu kata yang mengandung beribu makna Seperti sebuah kata yang begitu kaya makna Ketika seseorang mengatakan kita harus hidup bertoleransi Teman-teman sesungguhnya kata toleransi ini adalah kata yang sangat baik Namun pada akhirnya ini karena kata ini memiliki beribu makna Maka seringkali orang salah mengerti dalam mengimplementasikan hal ini Khususnya bagi setiap kita sebagai orang-orang Kristen Maksudnya bagaimana rakan-rakan sekalian Maka sekarang saya ingin mengajak kita coba untuk memikirkan Ketika kita mendengar kata toleransi teman-teman sekalian Saya ingin mengajak kita untuk coba memikirkan Kira-kira padanan kata apa yang muncul di benak teman-teman Ketika teman-teman membicarakan atau dilontarkan mendengar kata toleransi ini Kata apa yang terbayang di pikiran teman-teman Apa yang menurut teman-teman menjadi definisi dari toleransi Atau praktik dari sikap toleransi Kata-kata apa yang muncul di benak teman-teman Yang menunjukkan sikap toleransi Rakan-rakan sekalian banyak orang yang kemudian ketika berbicara toleransi Maka mereka berpikir toleransi itu artinya kita membiarkan Membiarkan, tidak ikut campur Lu-lu gua-gua Atau mungkin istilah lainnya agamamu-agamamu Ideologimu-ideologimu Ya agamaku-agamaku Kita gak saling ikut campur Nah teman-teman Bukankah ini yang kebanyakan dari kita Atau orang banyak di sekitar kita Pikirkan tentang istilah toleransi Membiarkan orang lain ya orang lain Gua ya gua Dan teman-teman ekstrimnya adalah Akhirnya orang-orang bisa berkata bahwa Kamu tidak usah mengabarkan tentang agamamu sama orang lain Saya sudah punya agama saya Kamu gak usah mengkristankan saya Termasuk anggota keluarga kita juga bisa saja berbicara demikian bukan? Jika kita memahami toleransi Dengan pemahaman yang tadi sudah saya sebutkan Kan katanya toleransi Ya sudah kamu biarkan saya dong Kalau kamu berpikir saya masuk neraka Biarkan saya masuk neraka Gak usah ikut campur Kan toleransi Nah teman-teman Saya kira dan percaya bahwa Kekristenan tidak menentang sikap toleransi Tetapi teman-teman bagaimana dengan panggilan Tuhan Bagi setiap kita untuk memuridkan Untuk mengabarkan injil kepada setiap orang Jika ternyata toleransi yang dimasukkan Alkitab Adalah membiarkan atau tidak ikut campur Maka bagaimana akhirnya kita melakukan penginjilan Kalau yang orang-orang sering bilang kristenisasi gitu ya Kalau kita akhirnya tidak boleh melakukan itu Karena toleransi Maka berarti ini adalah hal yang sangat berkontradiksi bukan Padahal saya yakin dan percaya Kekristenan tidak menentang sikap toleransi Lalu bagaimana akhirnya kita sebagai orang kristen Mendefinisikan sikap toleransi ini Dan bagaimana kita pada akhirnya menerapkan sikap toleransi Di dalam kehidupan kita sehari-hari Oleh karena itu rekan-rekan sekalian saat ini Saya ingin mengajak kita untuk mendasarkan perundangan firman Tuhan Kita dari pembacaan satu bagian firman Tuhan Dari Matius pasal yang ke-10 Matius 10 yang 34 sampai 38 Demikian firman Tuhan Yesus membawa pemisahan Bagaimana mengikut Yesus Jika kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi Aku datang bukan untuk membawa damai Melainkan pedang Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya Anak perempuan dari ibunya Menantu perempuan dari ibu mertuanya Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku Ia tidak layak bagiku Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku Ia tidak layak bagiku Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku Ia tidak layak bagiku Rakan-rakan sekalian sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita Rakan-rakan sekalian bagian firman Tuhan yang barusan kita baca Rasanya kalau kita pikir-pikir jauh ya Dari kata damai Gitu ya karena jelas Yesus di dalam bagian yang kita baca tadi Dia berkata bahwa aku datang bukan untuk membawa damai Melainkan pedang Lalu bagaimana teman-teman kita memahami bagian ini sebagai orang-orang Kristen Kalau orang-orang Kristen memandang sikap toleransi itu adalah baik Tapi ternyata Tuhan Yesus berkata dia datang bukan untuk membawa damai Tetapi membawa pedang Bagaimana kita memahami sejatinya maksud kedatangan Tuhan itu Lah bukankah di banyak bagian dari Alkitab Yesus juga justru berkata bahwa dia adalah Raja Damai Dia adalah sumber segala damai Tetapi kenapa di bagian ini justru dia mengatakan hal yang begitu berkontradiksi Justru bahkan kalau kita kaitkan dengan apa yang akan kita renungkan hari ini tentang toleransi Justru seakan-akan Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk membawa sikap toleransi Kalau kita mau melihat Yesus seakan-akan berkata bahwa aku datang untuk membawa pedang Untuk membawa pertikaian Untuk membawa pemisahan Kalau anak gak benci orang tuanya atau ada orang lain yang lebih kau kasih daripada aku Wah teman-teman Apa yang Yesus sampaikan itu begitu keras Teman-teman kalau minggu lalu kita sudah berbicara tentang mengasihi Tuhan Itu tidak berkontradiksi dengan mengasihi sesama Kalau kita mengasihi Tuhan 100% Artinya kita punya alasan yang lebih untuk bisa mengasihi sesama Kita tetap bisa mengasihi sesama sekalipun sepenuh hati kita diberikan Tuhan Kepada Tuhan Tetapi kemudian bagaimana dengan bagian ini Karena rakan-rakan kali ini Yesus menggunakan bahasa yang begitu keras Yang jauh lebih keras daripada bagian firman Tuhan yang telah kita baca minggu lalu dari Lukas Teman-teman apakah ini ada salah penerjemahan gitu ya Atau ternyata kita ada yang salah mengerti Maka teman-teman mari kita kembali lihat bagian firman Tuhan tadi dari Matthew 10 34-36 Teman-teman ada satu bagian yang saya ingin ajak kita untuk bersama kembali perhatikan Ketika Yesus berbicara bahwa dia datang Untuk membawa pemisahan Teman-teman sekalian sesuai tidak ada kesalahan penerjemahan dalam bagian ini Teman-teman memang sungguh benar Tuhan Yesus itu datang untuk membawa damai sejahtera Tuhan Yesus adalah Raja segala damai Dan Tuhan Yesus itu adalah Allah yang senantiasa memberikan kepada kita rasa tenang, rasa damai itu Namun teman-teman ketika di sini Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk membawa damai Dan justru membawa pedang Di sini sesungguhnya Yesus sedang berbicara tentang isu tentang kehadiran Kristus dan anti-Kristus Tentang pemisahan antara terang dan gelap Antara pengikut Kristus dan pengikut Iblis Artinya teman-teman ketika Yesus bilang aku bukan membawa damai dan justru membawa pedang Yesus itu sedang berbicara bahwa kehadirannya itu akan membawa sebuah pemisahan Kehadiran Tuhan Yesus itu akan memisahkan Akan memutuskan Kepandangan orang tentang mana yang benar dan yang salah Tuhan akan membuat sangat jelas Mana yang adalah kehendak Allah yang mana adalah kehendak Iblis Sederhananya teman-teman Kalau kita tahu orang yang sudah menerima Kristus Kehadiran Kristus itu akan membuat kita mampu melihat kebenaran Dan bisa melihat mana yang salah Betul ya Ketika kita masih terjerumus dalam dosa Kita memandang dosa sebagai kebenaran Kita tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah Di mata kita semuanya oke-oke saja Fine Tenang Damai Ada kekacauan pun di depan kita Kita merasa tidak ada bahaya Ketika kita belum mengenal Kristus bukan Ketika ada orang yang membuat dosa Kita berpikir itu wajar dan oke Tidak ada satu kecamuk apapun di dalam hati kita Tetapi ketika Tuhan datang Tuhan merenggut rasa damai itu Ketika melihat dosa Tuhan mau menjadi pedang Yang memisahkan antara kebenaran dan dosa Tuhan menjadi pedang yang memisahkan antara Kristus dan anti-Kristus Sehingga orang Kristen yang sudah dipenuhi oleh Kristus Bisa melihat perbedaan antara mana yang terang dan gelap Teman-teman sebagaimana dalam masmur satu et satu Satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal mengatakan bahwa berbahagialah orang Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Dan yang tidak berdiri di antara orang pendosa dan tidak duduk dalam kumpulan orang penjemoh Atau di dalam 1 Korintus 15 E33 yang berkata Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik Rekar-reka sekalian dari bagian-bagian firman Tuhan ini secara tidak langsung menunjukkan kepada setiap kita bahwa setiap kita yang sudah mengenal Kristus Tidak akan menemukan lagi damai ketika kita hidup bersama dengan orang-orang yang masih berkecimpung di dalam dosa Kita tidak bisa lagi menemukan kenyamanan ketika kita harus berhadapan dengan dosa Bagi yang dilakukan oleh diri kita apalagi yang dilakukan oleh orang lain Nah teman-teman itulah yang sedang Yesus maksudkan ketika dia datang sebagai pedang yang membawa pemisahan Namun teman-teman bagaimana kaitannya dengan relasi kita dengan keluarga yang juga Yesus singgul langsung di dalam pembacaan firman Tuhan tadi Yesus dengan jelas berkata bahwa siapa yang tidak membenci orang tuanya Tidak membenci anaknya, tidak membenci menantu atau mertuanya, tidak layak bagi Teman-teman sama seperti 2 ayat dari Mas Mur dan 1 Korintus yang saya kutip tadi Sesungguhnya Yesus tidak sedang berkata, berbicara tentang kita memutus komunikasi Tuhan Yesus tidak sedang mengajak kita untuk berhenti bergaul dengan orang-orang tersebut Sebab bukan itu juga yang Tuhan Yesus telah dankan di dalam hidupnya Yesus justru bergaul, hadir di tengah-tengah orang-orang yang berdosa, dalam tanda kutip berdosa besar Yesus justru juga tetap bergaul dan menyapa setiap orang-orang tersebut Tetapi teman-teman, Tuhan Yesus memang tidak memanggil kita untuk berpisah dari orang-orang ini Tetapi di saat yang sama Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa kita seharusnya membenci dosa-dosa itu Sekalipun kita hadir, sekalipun kita ada, tetap bergaul, tinggal, bahkan bersama dengan orang-orang yang mungkin belum mengenal Kristus Kita tetap, kita bisa memiliki perasaan benci kepada dosa Kita tidak menikmati keberadaan dosa di sekitar kita Kita tidak bisa lagi menikmati melihat bahwa kenyataan anggota keluarga saya masih menikmati kepercayaannya kepada ilah-ilah lain Kita tidak lagi menemukan rasa nyaman ketika kita melihat orang-orang yang kita kasihi Itu terus menikmati dosa favoritnya dan tidak kunjung bertobat Itulah teman-teman yang sedang Yesus maksudkan tentang berbicara tidak adanya damai di dalam kehadiran Yesus Ketika Tuhan Yesus meranggut damai, rasa nyaman kita akan dosa Ketika kita tidak lagi menikmati pergaulan bersama dengan orang-orang fasik dalam tanda kutip Kita tidak lagi menikmati pergaulan-pergaulan yang buruk Teman-teman di saat itulah yang sedang Yesus maksudkan Tentang dia datang membawa pemisahan Dan teman-teman berkaitan dengan apa yang kita bicarakan di minggu lalu Bahwa pada akhirnya berbicara tentang isu keluarga Itu adalah isu yang sangat sulit seringkali menjadi sangat sulit bagi banyak orang Makanya kenapa Yesus mengambil contoh yang sangat ekstrim Berbicara tentang membenci keluarga sendiri Karena teman-teman sangat besar potensi kita menjadikan keluarga sebagai ilah kita Menjadikan keluarga kita lebih besar daripada Allah kita Teman-teman seringkali lebih mudah bagi kita Kalau dikasih pilihan kamu mau melayani atau tetap bermalas-malasan Atau mungkin kita dikasih pilihan Kamu mau tetap melayani di gereja ini Atau kamu mau pergi melayani ke ladang misi di dalam pelosok Dan teman-teman seringkali pilihan-pilihan seperti ini jauh lebih mudah Jauh lebih mudah ya untuk memilih Mau tobat apa enggak gitu ya Mau pilih yang nyaman atau yang susah gitu ya Karena seringkali kita lebih mudah memilih mana yang benar Ketimbang kita harus memilih merelakan kepentingan Tuhan atau kepentingan keluarga Bahkan teman-teman sekalian bahkan ekstrimnya bisa jadi akan jauh lebih mudah untuk kita memilih Ketika orang menodongkan pistol kepada kita dan berkata pilih sangkal Yesus atau kamu mati Ketimbang ketika keluarga kita berkata Kamu meninggalkan Tuhan Atau kamu tetap ikut Tuhan tapi tidak lagi jadi bagian dari keluarga kami Bukankah secara naluri ya kita menginginkan yang terbaik bagi keluarga kita Seringkali kita tidak ingin menyakiti hati keluarga kita Seringkali kita tidak ingin mengguncang kondisi keluarga kita Maka kita mungkin seringkali akhirnya berusaha untuk menghindari dalam tanda kutip topik yang sensitif ini Dan bicara soal kegimana Kita terlalu takut kehilangan damai sejahtera itu di dalam rumah kita Kita terlalu takut untuk kehilangan kenyamanan hidup bersama dengan keluarga Sehingga seringkali kita merasa takut untuk menegur dosa keluarga kita Seringkali kita takut untuk menyatakan kebenaran di hadapan keluarga kita Baik keluarga kita itu Kristen atau bukan ketika mereka berbuat dosa Atau ketika mereka meninggalkan Allah atau bahkan ketika mereka menolak Allah Akan sangat sulit untuk kita bisa menyampaikan kebenaran Kristus itu Jikalau taruhannya adalah kedamaian keluarga Tentu orang-orang kelas kalian di dalam kita mengabarkan Injil Membawa Kristus bagi keluarga kita Ketika kita menegur dosa yang mungkin keluarga kita lakukan Tentu diperlukan hikmat Itulah satu hal yang paling penting teman-teman di dalam kita menyampaikan Injil Untuk mengerti, untuk memahami, untuk menyampaikan secara penuh hikmat Kita meminta tuntunan roh kudus Agar kita bisa memenangkan jiwa-jiwa di sekitar kita termasuk keluarga kita Tetapi teman-teman yang saya ingin ajak untuk kita bersama dengan lihat adalah Jangan sampai pemahaman tentang toleransi yang dunia pahami Pemahaman tentang damai, kenyamanan yang dunia tanamkan kepada kita itu Akhirnya melunturkan keinginan kita untuk membawa keluarga kita kepada Kristus Alih-alih menjaga kedamaian kita justru menjadi melunturkan, mengencarkan Injil di hadapan keluarga kita Bukannya membawa damai Kristus, malah kita hanya menikmati damainya dunia ini Maka mari rakan-rakan sekalian Ketika kita kembali berpikir tentang hidup di dalam toleransi Mari kita jangan hanya dipengaruhi oleh apa yang dunia katakan Tetapi mari kita juga terus ingat di dalam benar kita bahwa kita juga perlu membawa Kristus bagi keluarga kita Mari lakukan semua itu dengan penuh hikmat Biarlah kita bukan hanya menjadi orang yang sekedar abai, cuek Biarkan saja semua mengalir, yang penting semuanya senang, semuanya tenang Tapi teman-teman marilah kita terus melihat bahwa ada rencana Tuhan Yang Tuhan ingin genapkan melalui hidup kita di tengah keluarga kita Maka mari dengan sungguh setiap hari kita memohon tuntunan roh kudus teman-teman Kapan Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi saluran dekat bagi keluarga kita Kapan Tuhan ingin memakai kita untuk bisa menegur, untuk bisa menyatakan dosa Kepada orang-orang yang kita kasihi Selalu ada harga yang harus dibayar Namun kita yakin dan percaya bahwa tuntunan roh kudus tidak pernah salah Dan Tuhan akan sungguh menuntun kita Menyatakan kepada kita yang sungguh-sungguh bersandar kepadanya Tentang rencananya Marilah setiap hari kita minta tuntunan Kepada Allah roh kudus Agar kita boleh terus hidup Dan melakukan rencananya Di tengah keluarga kita Di tengah keberagaman lingkungan kita Di tengah keluarga yang begitu penuh rupa Biarlah Tuhan yang terus berikan hikmat Tentang apa yang ingin dia genapkan Melalui hidup kita Mari kita bersama berdoa Bapak kami yang di surga Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan malam hari ini Lewat firmanmu kami boleh sekali lagi mengingat Tentang apa yang menjadi panggilanmu dalam hidup kami Bahwa engkau ingin kami untuk mengabarkan injilmu Namun Tuhan tolonglah kami Berikanlah kami hikmat dan keberanian Hikmat agar kami tahu bagaimana cara kami Untuk bisa membawa injilmu Membawa kebenaranmu di tengah-tengah keluarga kami Di dalam segala keberagamannya Namun juga berikan kami keberanian Jikalau ada harga yang harus dibayar Jikalau engkau sudah sungguh Menyatakan kepada kami Apa yang menjadi rencanamu Berikanlah kami keberanian Untuk menggenapi rencanamu Untuk boleh menjalankan apa yang menjadi gandamu Tuntunlah kami ya Tuhan Kami percaya kau Allah roh kudus Yang akan memberikan kami hikmat Dan yang akan menolong kami untuk melangkah Untuk boleh terus membawa damai Di dalam keluarga kami Dan membawa kebenaran Di tengah-tengah hidup keluarga kami Terima kasih ya Tuhan Inilah doa kami Hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami bersyukur dan berdoa Amin Ya rakan-rakan pemuda sekalian Sampai disini persekutuan pemuda kita Ada beberapa pengumuman teman-teman Mengingatkan minggu depan Teman-teman kita akan kembali bertemu Di Zoom teman-teman Dan kita akan melanjutkan PA kita dari buku PA Uang dan Pekerjaan Dan kita akan melanjutkan Topik-topik pembahasan kita Seputar dunia pekerjaan Dan biarlah ini boleh menolong kita Untuk boleh mengimplementasikan iman kita Dengan nyata Di dalam hidup kita sehari-hari Sesuai dengan firman Tuhan Dan juga teman-teman Terus mengingatkan Kita sudah membuka Ibadah umum online terbatas Dengan kuota 40 orang Teman-teman bisa mendaftar Sesuai dengan link yang ada Yang sudah diberikan Dan teman-teman bisa datang ke gereja Untuk ikutan dari ibadah Di hari minggu di jam KU1 Menuruti protokol kesehatan Mari teman-teman kita bersama-sama Terus mengarahkan hati kita Dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan Di tengah-tengah segala ketidakpastian Dan masa-masa yang sulit ini Sampai disini teman-teman Persekolah pemuda kita Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan Terima kasih telah menonton pag Bunun sub indo by broth3rmax